Tidak menutup kemungkinan Anda bisa terkena penyakit sinusitis meski telah melakukan segala cara untuk mencegahnya. Biasanya, gejala-gejala sinusitis dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mencegah sinusitis kambuh kembali. Berikut adalah beberapa tips sederhana untuk pencegahan kambuhnya gejala sinusitis yang dapat Anda lakukan. Hindari alergen di lingkungan, berbanyak minum air, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, dan hindari mengeluarkan ingus terlalu keras. Hindari alergen di lingkungan Alergi lingkungan adalah respon dari sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu di sekitar Anda yang biasanya tidak berbahaya. Gejala alergi bersifat individual, namun gejala alergi lingkungan pada umumnya berupa bersin, batuk, dan kelelahan. Mencegah paparan alergen dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengontrol gejala alergi. Anda mungkin juga dapat mengelola atau mengurangi gejala Anda dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Memasang filter udara, membersihkan tempat tidur dari alergen, jauhkan hewan peliraan dari kamar, dan gunakan minyak esensial. Minyak heroil mengandung sifat anti-inflammasi, antiseptik, dan dekonestan yang telah terbukti dapat mengobati sinusitis. Minyak ini untuk mengobati hidung tersombat, asma, pilak, batuk, sinusitis, dan sakit tenggoroan. Pengobatan tradisional menggunakan minyak heroil dapat mengatasi gangguan penapasan akut dan kronis. Berbanyak minum air Cara mengatasi sinusitis adalah berbanyak mengonsumsi air putih. Asupan cairan yang cukup dapat mengejarkan lendir dan memudahkannya keluar dari rongga hidung. Untuk hasil yang maksimal, penyidap sinusitis dapat mengonsumsi air putih hangat setiap pagi dan sebelum tidur. Hindari mengeluarkan ingus terlalu keras Jika dilakukan secara keras dan terus-menerus, kebiasaan membuang ingus juga dapat menyimpulkan dampak yang buruk. Ingus yang terbentuk saat kita terserang flu dapat mengandung bakteri atau virus. Tekanan keras akibat tindakan mengeluarkan ingus juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan pembuluh darah, termasuk yang memperdarai otak, sehingga memicu timbulnya migren dan hipertensi. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi Bila Anda sering mengalami kejala hidung tersombat akibat sinusitis, Anda bisa mencoba tidur dengan posisi kepala yang lebih tinggi dari tubuh Anda. Pasalnya, tidur dengan posisi kepala terlalu rendah menyebabkan lendir atau ingus menumpuk di dalam sinus Anda. Posisi tidur yang tepat bisa menjadi langkah pencegahan kejala-kejala sinusitis Anda timbul kembali, terutama di malam hari. Terima kasih telah menonton!